Halo semuanya, hari ini kita akan pergi ke restoran White Kitchen Di sini adalah rumah makan vegetarian yang menyediakan makanan Itali, makanan Korea, hot pot, gorengan dan masih banyak lainnya Ayo kita masuk ke dalam Dekorasi di dalam White Kitchen sangat bersih dan rapi, suasananya juga sangat tenang dan leluasa Di sini adalah tempat peralatan makan dan bumbu-bumbu penyedap tambahan lainnya Terima kasih telah menonton! Apa yang kalian butuhkan bisa ambil sendiri ya di sini Di sini juga disediakan 2 minuman yang diperbolehkan ambil seterusnya Yaitu teh rooibos hangat dari Afrika Selatan Tambah kandungan kafein yang banyak manfaatnya untuk tubuh Anda Dan sebelahnya adalah air lemon dingin Ini adalah menu dari White Kitchen Untuk informasi, banyak yang merekomendasikan untuk mencoba makanan Korea vegetarian di sini Karena bahan makanannya diambil langsung dari Korea loh Makanan pembuka sangat banyak Ada roti buatan tangan yang lezat ketika dicelupkan ke dalam sup jamur Perancis yang creamy Takut dengan salsa yang sangat renyah Pertama kali memakan jikama rami Jepang ketika digigit rasanya seperti bengkoang Salat apel dengan yoghurt mangga dengan rasa manis asam cocok sebagai meningkatkan napsu makan Menu ini adalah vegetarian ramen ayam goreng chon-chon Adalah ramen yang diatasnya ditutup dengan rumput laut dan keju Mie ramennya sangat elastis Selain ada rasa rumput laut dan keju Ada juga rasa kimchi loh di dalamnya Walaupun terlihat merah Tapi rasanya tidak terlalu pedas Lebih kerasa manis Karena di dalamnya ada ubi manis Jumlah kejunya juga tidak berlebihan Pas sesuai porsi yang disediakan Selain itu juga ada ayam goreng vegetarian Topoki dan tempura Nama menu makanan ini adalah Topoki Jadi rasa Topoki ini tidak lengket di gigi Saat digigit juga sangat kenyal Dan bisa dengan sempurna menyerap semua saus ke dalamnya Ditambah lagi penuh dengan keju Dan rasanya enak ketika dicampur Namun hidangan ini agak manis Karena saus pedas korea itu rasanya manis Jadi berhati-hatilah jika anda tidak suka manis Makanan ini adalah Budae Jigae Budae memiliki arti sebuah basis militer dalam bahasa korea Sementara Jigae adalah istilah untuk sup Karena itu Budae Jigae bisa disebut juga sup makanan tentara korea Restoran ini menggunakan pot kuning panci makan ramen khas korea Yang biasa bisa kita lihat di drama korea loh Budae Jigae ini menggunakan donjang atau pasta kedelai Sebagai kuah sup Rasanya lebih ke asam dan ada rasa pedas sedikit Di dalamnya ada jagung, oyong, talas, tahu, jamur, dan kebangkol Penuh dengan sayuran lalu ditambah dengan ramen korea Yang ditutup dengan keju di atasnya Menu ini adalah Bim Bimbab dengan saus XO Saus XO adalah saus khas untuk masakan kantonis Yang diciptakan di Hong Kong Bentuknya seperti serpihan halus berwarna coklat tua Dan digenangi minyak kemerahan yang berasal dari minyak kacang XO Bim Bimbab ini disediakan dengan burdok atau umbi langsing Jamur enoki, jamur plateris, jamur shiitake Ditambah dengan tahu, kulit tahu, kimchi, sayuran, dan rumput laut Sentuhan akhir ditaburi dengan saus XO Dollsot yang panas ketika mengaduk semua bahan menjadi satu Ada suara mendesis, sangat wangi, dan lezat setelah disantap loh Yang ini namanya Sichuan Spicy Hot Pot Mungkin terlihat merah merona dan pedas Tapi menurut saya pribadi masih termasuk pedas yang sangat kecil Di dalamnya ada dimasukkan jujube, biji teratai, wolfberry, dan beberapa rambut obat cina tidak diketahui Jika memilih paket makanan, akan diberikan juga loh dessertnya Dan dessertnya ini adalah teh jelly Disini lebih tidak terasa manis dan lebih menyehatkan Dessert lainnya adalah kacang puding Sama juga dan tidak terlalu manis loh Makanan penutup disini atau dessert adalah buatan tangan dan buat kitchen sendiri loh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya